Hai waduh error mesinnya waduh 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 nggak hidup ini ini udah kita colok tapi nggak hidup ada apa ya ah akhirnya hidup sempet kaget nih sempet kaget mesinnya nggak hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan roti sungguh Halo para sahabat pencinta batu atit dan batu permata dimanapun sahabat biasa di kesempatan video kali ini roti sungguh akan membuat ini ya Leon nah akan membuat liontin untuk batu ini mustika combong mustika combong mustika teratai dan mustika badar perak seperti ini ya kondisinya ini semuanya tiga-tiganya diikat dengan ring batu kelapa cuman ring liontin ya bukan jadi cincin ini kita menggunakan roti sungguh oke bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana hasilnya nanti kita simak secara bersama-sama ya sebelum kita lanjut videonya bantu channel roti sungguh agar lebih berkembang dengan mengetik like bantu pula di share dan jangan lupa ya tinggalkan jejak kolom komentar ya tinggalkan jejak di kolom komentar maksudnya dan untuk sahabat yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini dari roti sungguh ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa ya untuk berlangganan di channel roti sungguh ya simak terus video-video berikutnya ya dan jangan lupa pula untuk menekan tombol subscribe serta tekan pula tombol lonceng untuk terlalu mendapatkan pengetahuan video terbaru dari roti sungguh oke ini bahasa ini ucapan ini kata-kata agak agak pletan-pletan berbelit-belit nah kita lanjut aja ke proses pembuatannya dan check it out Oke sahabat roti sungguh di sini sudah roti sungguh sediakan ya beberapa kepingan batong kelapa ya untuk pembuatan liontin ya seperti ini sudah roti sungguh potong-potong sesuai dengan ukuran batunya ya kemudian ini kulit-kulitnya ini kita hampas hingga seperti ini ya tidak sudah di hampas nanti selanjutnya kita cepat Oke kita hampas dulu oleh kulit ini ya lanjut Oke sahabat nah ini kulit-kulitnya sudah kita kupas ya selanjutnya kita cetak ya ukuran batunya Oke sahabat kita pisah-pisahkan ya untuk ukuran ringnya sesuai dengan batunya ya seperti ini kita buat tiga ya kita buat tiga di sini dan selanjutnya kita cetak yang menggunakan tanda yang menggunakan titil hanya saja untuk katakan bawahnya kita tidak semua tapi kita beri lagi garis tengahnya ya untuk meletakkan batunya seperti ini jadi tidak kita warna sesuai dengan ukuran batu tapi agar kita lebih kasih kebukan yang selanjutnya Oke para sahabat setelah kita buat seperti ini ya kita potong-potong selanjutnya kita borin sahabat yang untuk bagian dan atasnya kita bor full penuh sesuai garis dan untuk yang tatakan bawahnya ini kita hanya sedikit saja ya di tengahnya ya seperti ini sudah ditandain oke lanjut saja kita bor selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat ragu sungguh nah hasil pengoborannya untuk ini enggak semua ya untuk tetakan bawah nah ini setelannya ke sini jadi ini lebih kecil kalau ini sesuai dengan garis ya sama dengan yang lain sama ya ukurannya seperti oke selanjutnya kita hamplas ya oke sahabat ragu sungguh lanjut saja kita ke penghamplasan kita hamplas bagian pulit warna dalamnya lanjut waduh-waduh waduh 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 ini ini udah kita cokok tapi nggak hidup apa ya nah akhirnya hidup sempet kaget nih tempat kaget mesinnya nggak hidup oke sahabat nah kita kulit hamplas luar dan dalamnya sudah kita hamplas kita buat menjadi seperti ini ya oke selanjutnya kita tempel sesuai dengan ukuran oke sahabat setelah kita hamplas ya bagian kulit dan luarnya dari batok kelapa yang sudah kita bor kemudian kita tempelkan satu-satu nah kita buat seperti ini kenapa untuk yang satunya ini lubangnya lebih kecil ini untuk tatakan batunya ya agar batunya tidak lepas oke setelah seperti ini selanjutnya kita tempel ya semuanya seperti ini sahabat oke sahabat nah setelah kita tempel kita satukan seperti ini ya selanjutnya kita bor lagi nih bagian dalamnya agar lebih tipis oke lanjut dibor oke sahabat nah ini sudah kita bor tipis ya sekarang tidak terlalu tebal dari lingkaran untuk batunya selanjutnya kita bentuk menggunakan hampas oke oke sahabat untuk liantinnya kita bentuk seperti ini terlebih atau dulu ya oke selanjutnya kita oke sahabat untuk liantinnya kita bentuk seperti ini terlebih atau dulu ya oke selanjutnya kita ke finishing sahabat ya untuk finishing seperti biasa untuk awal kita pergunakan hampas grid 100 disini nah hampas grid 100 di agak kasar kita gosok-gosok kita poles-poles ya semuanya menggunakan hampas grid 100 setelah selesai di hampas grid 100 kita lanjut lagi ke hampas berikutnya yaitu hampas grid 180 seperti ini sama prosesnya kita gosok-gosok semua ya setelah selesai di hampas grid 180 kita lanjut lagi ke hampas berikutnya nah yaitu hampas grid 400 ini agak lebih halus dibiasa sama kita gosok semua bodinya ya di hampas 400 ini dan terakhir kita gunakan hampas grid 1500 ini lebih habis lagi ya dan biasa kita kombinasikan krim batu hijau ya dengan krim batu hijau ini walaupun dikit seperti ini tapi nanti hasilnya mantap oke lanjut dan bagaimana hasilnya simak terus tonton terus jangan lupa subjek Oke sahabat roti sungguh untuk hampas terakhir atau hampas grid 1500 yang kita kombinasikan dengan krim batu hijau ya yang sudah habis ini setiap ketik penghabisan hasilnya seperti ini ya terus terlihatnya hasilnya seperti ini sahabat ya dan ini sudah roti sungguh berikan kolong ya ngomong-ngomong karena menggunakan alat masol ini ya ini dari jarumnya terbuat dari bajak nah seperti ini lebih sungguh sudah bolong-bolongkannya oke kemudian setelah ininya tolong kita pasang ya gantungannya cantilan-cantilan dan cantilan-cantilan kita pasang dan ini ya ini kita kita tekan ya kemudian selanjutnya kita pasang batu oke ini lebih lem udah kuat ya selanjutnya untuk lebih merekat lagi kita berikan tetesan lem yang disininya Oke sahabat roti sumlu A seperti ini ya hasilnya untuk liontin batoklapa untuk tiga batu begini ya Oke sampai disini saja ya semoga video ini bisa menginspirasi menambah semangat ya para penghobi dan pencinta batu akhirnya baik dari dalam maupun luar negeri cukup sekian jangan lupa pula ya untuk menonton like komen dan subscribe nya di bawah layar video ini ya Oke roti sumber tutup salam kamu sampai disini kalau berjumpa kembali salam batu akhir selalu dicari dan wassalamualaikum warahmatullahi